long life learner dokter ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan teman-teman everybody jangan lupa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya halo teman-teman kembali lagi dengan saya dokter ursula dalam channel youtube saya dokter ursula yang tentunya akan membahas seputar kesehatan pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang perkembangan terbaru dari vaksin covid-19 di Indonesia merujuk dari keputusan menteri kesehatan nomor 0107 tahun 2020 maka Indonesia itu sebetulnya menerima 4 jenis vaksin dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya vaksin-vaksin lainnya yang memang dikembangkan di seluruh dunia keempat vaksin yang diterima oleh negara Indonesia ini adalah vaksin yang sudah lolos di tahapan uji klinis yang pertama adalah Pfizer dari USA atau dari Amerika yang isinya itu adalah tiruan atau sintesis dari virus SARS-CoV-2 kedua adalah Moderna dari Amerika Serikat juga yang yang isinya juga tiruan virus novel coronavirus yang ketiga adalah vaksin AstraZeneca dari Inggris yang kemarin sempat ada kontroversi bahwa di fase uji klinisnya ada yang meninggal tidak bisa dikonfirmasi sebagai bukti yang akurat ketika dikaitkan dengan angka statistik itu tidak signifikan sehingga belum tentu penyebab kematiannya adalah karena vaksin AstraZeneca dan ketika diteliti memang korban yang meninggal dari vaksin AstraZeneca itu ternyata memang ada serangan jantung dan bukan karena vaksinnya yang keempat adalah vaksin Sinovac dari Cina isinya itu adalah virus novel coronavirus yang memang dilemahkan jadi Sinovac ini yang paling berbeda dengan vaksin-vaksin lainnya yang kelima adalah vaksin Gamaleya atau Sputnik apa saja pertimbangan dari pemerintah untuk menerima suatu vaksin di Indonesia tentunya sebagaimana dengan negara lain memang butuh apa yang disebut dengan aman atau safety jadi vaksin yang pertama dilihat adalah keamanannya dan yang kedua adalah efikasinya program vaksinasi itu memang menjadi rencana pemerintah di tahun 2021 tapi bukan berarti pandemi COVID-19 itu bisa di shutdown gitu aja atau bisa dihentikan begitu saja kemudian apa aja sih yang dilihat dari distribusi vaksin di Indonesia jadi efektifitasnya, efekasinya, jadi kalau keamanan dan efekasi tadi dibuktikan dengan uji klinis tahap 3 kalau di Indonesia kita berpartisipasi dalam uji klinis fase 3 dari vaksin Sinovac dari Cina yang ketiga harus lolos uji BPOM nanti kalau sudah lolos uji BPOM akan mendapatkan EUA Emergency Use Authorization yang keempat harus disesuaikan dengan karakter masyarakat Indonesia di mana mayoritas adalah muslim berarti harus halal atau lolos uji dari MUI atau majelis ulama Indonesia jadi kebijakan dari pelaksanaan vaksin yang saya kutip dari Direktur General Surveillance Karantina Kesehatan atau Dijen P2P Kementerian Kesehatan 5 provinsi dari kasus tertinggi COVID-19 di Indonesia itu menjadi prioritas dari pemerintah dalam memberikan vaksin yang pertama adalah DKI Jakarta yang kedua adalah provinsi di Jawa Timur yang ketiga Jawa Tengah keempat Jawa Barat dan yang kelima Sulawesi Selatan pandemi COVID-19 ini kita tidak pungkiri bahwa sudah memberikan dampak tidak hanya dari segi kesehatan saja tapi justru yang paling terdampak itu adalah sektor sosial di mana pendidikan dan ekonomi itu terdampak sekali kita sering menemui bagaimana kesulitannya kuliah atau pendidikan daring kemudian dari sektor ekonomi di mana banyak hotel-hotel yang tutup, pariwisata dan sebetulnya ekonomi itu adalah roda penggerak paling kuat di masyarakat brand vaksinasi ini sebetulnya hanya salah satu dari intervensi untuk menangani COVID-19 selain kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan pencegahan lebih baik daripada mengubati namun ternyata memang sehat itu mahal vaksin itu sebetulnya merupakan salah satu pencegahan kalau kita tahu vaksin atau imunisasi pasti kita lakukan pada anak-anak sebelum terkena sakit itu kan saya tahu vaksin mahal tapi kenapa tetap dilakukan? karena ternyata mengobati COVID-19 itu lebih mahal lagi terutama ketika sudah mencapai gejala berat kena COVID-nya aja udah mahal 14 hari isolasi mandiri misalnya itu bisa menghabiskan waktu memang sih dalam beberapa rumah sakit atau mayoritas memang sudah bisa diklaim dengan kemenkes tapi ternyata saya banyak menemukan kerabat atau saudara yang diisolasi di rumah sakit karena gejalanya itu ringan sedang menuju berat dan ternyata tidak diklaim juga sama kemenkes sehingga dalam isolasi 14 hari itu bisa habis sampai 40-50 juta nah kalau di rumah sakit tempat saya bekerja alhamdulillah kemenkes itu sudah bisa mengklaimsi nah kalau dilihat dari segi kos mengobati orang yang sakit COVID-19 daripada biaya vaksinasi untuk pencegahan ternyata mengobatinya itu 16 kali lebih mahal daripada biaya vaksinasi nah siapa saja sih sasaran dari vaksin COVID-19 sesuai dengan peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19 maka prioritasnya justru adalah masyarakat yang sehat dan pekerjaannya berisiko tinggi untuk terpapar COVID-19 siapa saja itu? yang pertama tentunya petugas kesehatan di seluruh Indonesia yang kedua TNI atau Polri aparat yang berhubungan atau berkaitan dengan masyarakat luas yang ketiga tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama pelaku perekonomian strategis perangkat desa, kecamatan, sampai dengan perangkat RTRW yang keempat guru, dosen, dan tenaga pendidik yang berperan dalam investasi pendidikan generasi penerus bangsa mulai dari TK, SD, SMP, SMA, terguruan tinggi yang kelima pemerintah yang keenam anggota BPJS usia produktif kapan pelaksanaan vaksinasi ini secara real? kalau saya baca dari edaran Kementerian Sehatan itu seharusnya sudah dilakukan di bulan Desember 2020 ini tapi kenyataannya saya sebagai dokter pun belum mendapat vaksinasinya misalnya sampai sekarang aja belum dapat berarti ya bisa diagendakan atau kita prediksi mungkin di tahun depan vaksin itu harus disimpan di lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius maka artinya ketika vaksin ini akan didistribusikan di pelosok Indonesia surplusnya harus siap dulu jadi lemari pendingin harus ada tenaga vaksinatornya juga harus siap kemudian alat-alat obat-obatan untuk kejadian yang tidak diinginkan misalnya alergi terhadap vaksinnya itu juga harus ready di daerah kalau di tempat saya sudah pasti ada karena kita memang melayani vaksin dan memiliki dokter bersertifikat vaksinator lokasi untuk bisa vaksin itu saya harus kemana sih dok? yang pertama pasti puskesmas dan klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yang kedua tempat praktik dokter, bidan, atau perawat kemudian rumah sakit RSUD, rumah sakit pemerintah, maupun rumah sakit swasta yang sudah ditunjuk kemudian yang keempat adalah klinik kantor kesehatan pelabuhan atau klinik KKP nanti itu ini saya dapat juga dari DINKES dari Dinas Kesehatan kepada rumah sakit tempat saya bekerja kita nanti melaporkan ke dalam suatu sistem IT yang disebut dengan sistem informasi terintegrasi untuk memantau pelaksanaan dan distribusi dari vaksin COVID-19 masyarakat, teman-teman yang nonton video YouTube ini yang merasa ketika nanti vaksin sudah dijalankan tapi saya kok belum dapat, tapi saya termasuk yang berhak maka bisa langsung komplain kalau mau paling gampang ke puskesmas setempat untuk di data nah, alur dapat vaksin nanti gimana sih dok? yang pertama sebetulnya dari rumah sakit, klinik, puskesmas itu sudah memiliki data priority yang tadi saya sebutkan, prioritas-prioritas orang-orang yang akan mendapatkan vaksin termasuk di rumah sakit tempat saya bekerja kami dokter-dokter, perawat, dan tenaga non-medis yang bekerja di rumah sakit sudah didata dan dikumpulkan ke dinas kesehatan agar nanti dijadikan database oleh pemerintah dalam priority mendapatkan vaksin COVID-19 orang-orang ini kan nanti didata tidak hanya nama saja, tapi identitasnya termasuk nomor HP kemudian nanti dari pemerintah akan meng-sms kita nama-nama yang sudah didata itu ke nomor yang didaftarkan nomor itu jangan ganti-ganti ya kemudian nanti akan diarahkan untuk registrasi ulang melalui aplikasi PL peduli lindung website PL atau dari SMS UMB kita sudah dapat SMS, kemudian kita daftar ulang yaudah, tapi kalau kita menolak vaksin nanti akan dikunjungi oleh Mbak Binsa untuk dimintai keterangan, kenapa kok menolak vaksin proses pendataan nanti akan didata oleh Mbak Binsa kalau misalnya alasannya karena haram tadi kita sudah melihat 4 kategori vaksin yang beredar di Indonesia yang keempatnya itu harus melalui uji MOI atau kehalalan kemudian nanti kita kalau sudah bersedia kita akan dipanggil ke fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin COVID-19 vaksin tadi bisa diterima oleh beberapa tempat termasuk rumah sakit dan klinik swasta yang ditunjuk oleh pemerintah nanti tugas fasilitas layanan kesehatan adalah melaporkan ke pemerintah pusat melalui sistem informasi terintegrasi sehingga tidak usah berjenjang lagi cukup dalam sistem IT satu itu nanti pemerintah pusat bisa memantau nah vaksin itu sebetulnya ada efek sampingnya sih kalau kita nggak cocok apa saja sih dok? apa efek samping dari vaksin? singkat sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi itu ada dua tipe, tipe yang cepat atau tipe yang laten, yang nanti yang lambat kalau tipe cepat sebetulnya dalam 5 menit sampai setengah jam pertama itu bisa tampak apakah ada keluhan, gatal-gatal, kemerahan, ruam, bahkan sampai sesak maka penting sekali ketika sudah vaksin kita tidak meninggalkan tempat layanan kesehatan setengah jam setelah divaksin untuk melihat kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang jangka waktu singkat tapi kalau jangka waktunya laten atau lama itu bisa 2-3 hari makanya memang perlu ada pemantauan misalnya setelah 2-3 hari bul nanah di tempat suntikannya emam seperti itu nah kalau misalnya kita bukan dari 6 prioritas yang tadi sudah saya sebutkan sebagai penerima vaksin maka apa yang harus dilakukan ikan saja BPJS-nya meskipun kita merasa kita tidak butuh BPJS tidak akan menggunakan BPJS tidak masalah tapi diaktifkan saja supaya pemerintah bisa mendata lebih rinja lagi untuk mendapatkan vaksin COVID-19 begitu terima kasih sekian dari saya semoga informasi ini bisa memberikan manfaat mempersiapkan diri untuk vaksin COVID-19 namun perlu diingat apakah vaksin akan menghentikan pandemi belum tentu tentunya tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan stay safe 3M jangan lupa mencuci tangan memakai masker menjaga jarak terima kasih